Intro Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Gung Banana dan pastinya hari ini kita akan membahas tentang kuliner karena kita ada di acara terbaru dari TATV yaitu Ragam Kuliner dan saya hari ini sudah ada di Taman Jayawijaya, tempatnya di daerah Mojosongo dan tempat kuliner ini nanti ada di seputaran Mojosongo dan dekat dengan TATV jadi kita bisa melihat bahwa di sini, di sekitaran Mojosongo itu banyak sekali kuliner-kuliner kemudian ada pusat kuliner, pusat wisata kuliner dan lain-lain nah hari ini di Ragam Kuliner kita akan membahas tentang kuliner-kuliner tradisional nah kuliner tradisional itu ada di antaranya ada pecel, kemudian ada cabuk rambak kemudian ada juga gado-gado, ada juga tentang makanan-makanan yang mengandung masih berbau-bau tradisional nah di sini kita bisa melihat kuliner tentang pecel dan sebagainya nah untuk apa dan kita seperti apa nanti keseruannya tetap ikuti acara Ragam Kuliner saya mau langsung ke lokasi ya pemirsa Ragam Kuliner kita sudah ada di dekat dengan lokasi yang akan kita tuju yaitu kita akan membahas tentang gendar pecel atau tentang makanan tradisional yang merupakan makanan khas dari seputaran Jawa ya, Jawa Tengah dan sekitarnya nah gendar pecel sendiri nanti seperti apa kita akan kenalan tapi kayaknya ini tempatnya asik juga ya, ada di satu tepi jalan raya kemudian sangat strategis banget karena di sini kita bisa melihat lalu-lalang kendaraan juga nah saya ada di satu tempat yang agak ekstrim sebenarnya tapi langsung aja ya gendar pecel adalah makanan tradisional yang murah meriah dan cukup populer di seputaran Solo dan sekitarnya mungkin pemirsa sudah pernah tahu untuk gendar pecel sendiri bisa divariasi ya kadang dikasih kayak semacam ada bumbu kacang kemudian dikasih juga dengan peyek dan lain-lain nah gendar pecel sendiri adalah olahan dari nasi itu ada semacam lontong kayak seperti itu, tetapi dengan tekstur yang jauh lebih kenyal dan rasanya gurih dan sayuran yang ada di dalam gendar pecel itu ada yang namanya nanti ada bayem kemudian ada lagi selada air kemudian ada kecambah, ningkir, sipir, bunga turi, kul pokoknya banyak banget nah gendar pecel biasanya dijajakan di pasar-pasar tradisional seperti itu di Boyolali, di Solo, di Wonogiri, ataupun di mana saja pemirsa, kayaknya saya sudah tidak sabar pengen melihat seperti apa gendar pecel tersebut nah gendar pecel merupakan termasuk adalah makanan yang legend kenapa saya bilang legend di sini? karena ini sudah turun-temurun ya sejak masa pemerintahan mungkin zaman kerajaan dahulu sampai sekarang ini siapa sih yang tidak kenal yang namanya gendar pecel nah pemirsa pasti penasaran seperti apa gendar pecel yang mau saya lihat sekarang nah di sini di era modern ini gendar pecel ternyata masih bertahan nah kenapa masih bertahan? karena makanan ini sangat mudah dihidangkan sangat mudah dibuat kemudian familiar banget apalagi kalau yang suka pedes bisa dengan variasi sambal kacangnya yang pedes nah baik, buat pemirsa semuanya sekali lagi mari kita menjaga dan melestarikan makanan-makanan tradisional nah di sini kita termasuk gendar pecel termasuk makanan-makanan caburambak, gadu-gadu dan lain-lain dan hari ini kita membahas tentang gendar pecel mari kita lestarikan biar kita tidak kalah dengan makanan-makanan yang ada di luar negeri yang jangkut-jangkut seperti itu nah saya sudah tidak sabar nih mau menuju ke lokasinya baik pemirsa tetap ikuti ragam guliner selamat menikmati selamat menikmati